Kalau mau jaga negara kesatuan Republik Indonesia, jangan pernah menjadi seorang pecundang, jangan pernah menjadi seorang pengecut, dan jangan pernah menjadi seorang pengkianat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak. Selamat menyaksikan. Jadi komandonya itu adalah hati nurani kita. Lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Berserikatlah, berkumpullah dengan teman-teman yang se-ide, se-perjuangan di sekitar tempat ini tinggal kita masing-masing. Bergeraklah, bergeraklah, membela sesama. Bergeraklah, menghentikan penipuan dan kebohongan publik. Bergeraklah, mencegah, apa itu, kapitalisasi nasab. Jangan biarkan saudara kita yang berani menyuarakan, ditakut-takuti. Belalah. Jangan nunggu komando dari ketum PBNO atau dari ketum Banser atau dari Kapolri atau dari apa. Kita semua itu di masing-masing titik berjuang. Yang penting, belalah negara. Belalah bangsa. Panduannya itu. Cintailah negara ini, bangsa ini. Karena dengan begitu, kita sedang membela Tuhan kita. Kita sedang membela agama kita. Maka saat ini, tidak ada lagi dibatangkan di bumi nasantara, pribumi, nusantara, dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku duriatam. Bergeri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini, negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia. Kalian wajib menjaga tanah air Indonesia. Dan siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi menjajahan. Setelah Belanda, di zaman modern tidak ada lagi menjajahan. Dan siapapun ini orang asing. Kalian akan punya harta diri. Kalian pun darah penjuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah kumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan awal sungguh-sungguhnya. Mencermati fenomena sosial keagamaan yang kian memanas tentang eksistensi habaib di negeri ini, membuat masyarakat seakan terbelah menjadi dua kelompok. Satu pihak, kelompok habaib serta para pendukungnya. Dan di lain pihak, kelompok ulama, gadis miring kiai, yang notabene mereka adalah kaum peribumi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sikap arogan. Pak Bum Habib, yang dalam tiap pernyataannya, setiap ceramahnya kerap mendiskreditkan posisi kaum peribumi. Bahkan, mereka tidak segan-segan menganggap bahwa peribumi adalah sebagai budak mereka. Bahwa kemudian perlawanan muncul, mulai dari peleret hingga provinsi Banten. Adalah guru kita, Kiyai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang dengan tegas menyatakan, dengan bukti-bukti ilmiah, bahwa para habaib yang ada di Indonesia, belum terkonfirmasi bersambung dengan Rasulullah SAW. Terkait dengan permasalahan ini, kami di KMN atau Dewan Kiyai dan Mubalik Nusantara, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sekaligus dukungan kepada Al-Mukarram Bapak Kiyai Haji, Imaduddin Usman Al-Bantani. DKMN lebih menjunjung tinggi aspek akhlak dan keilmuan, ketimbang nasab yang tinggi namun rendah akhlaknya, dan dangkal pemahaman keagamaannya. Oleh karenanya, DKMN menghimbau, agar oknum-oknum habaib yang selama ini mengedepankan arogansinya, untuk bisa bertafakur, mengendalikan diri, dan bertobat dari segala provokasi, dan perbuatan kegaduhan, sehingga kenyamanan, dan keteteraman umat bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Bapak Kiyai Haji Abdul Mujib, MA, Ketua Umum, dan Saudara Zainal Arifin, Sekretaris Umum, Pembina Bapak Kiyai Haji Syarif Rahmat SQMA, dan Bapak Kiyai Haji Manarul Hidayat. Terima kasih. Wallahum wafiq ila'aqum intariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad, wa ala 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 sayyidina muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil amgail musalin, wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Saya, Ratu Bagus Syafaruddin, atau disebut Entus Pelituk, selaku Ketua Umum Duriat Pandembahan Maulana Yusuf, Pekalangan Gede, Kesunyatan Banten, bersamaan dengan ini. Saya, atas nama pribadi, dan Duriat Pandembahan Maulana Yusuf, Banten, menanggapi dinamika polemik yang terjadi antara Bahar Smith dengan beberapa ulama keturunan Banten, bahkan beberapa di antara ulama tersebut adalah Durriyah Maulana Hassanuddin Banten dari Terah Pandembahan Maulana Yusuf. Maka kami menyatakan sikap bahwa, Satu, menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang wali songok tidak memiliki keturunan atau terputus. Padahal kami selaku Duriat Pandembahan Maulana Yusuf, padahal kami selaku Duriat Pandembahan Maulana Yusuf, jelas sanat nasabnya tersambung dari Sultan Maulana Hassanuddin Banten, bin Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, salah satu dari wali songok. Dua, memohon kepada Bahar Smith mengakui keberadaan Durriyah wali songok adalah keturunan Rasulullah SAW wabil khusus Durriyah Kesultanan Banten dengan sanat nasab yang terjaga turun-temurun di lembaga badan nasab Kesultanan Banten memenuhi kriteria dan screening yang ketat dengan dasar keluarga yang kuat. Tiga, mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh Durriyah wali songok wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten secara langsung dengan datang soan ke keluarga Kesultanan Banten dengan berziarah kepada leluhur kami Kanjeng Sultan Maulana Hassan Nuddin Banten harus didokumentasikan secara visual yang disebarkan ke berbagai media sosial. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan tujuan mengklarifikasi dan demi masalah sesama Durriyah Rasulullah SAW Banten 25 Ramadhan 1444 Hijriyah Ketua Umum Durriyah Panembahan Maulana Yusuf Ratu Bagus Safaruddin Atontus Pelituk Bin Haji Tubagus Rafiuddin Bin Tubagus Ahmad Bin Tubagus Abdullah Bintu Bagus Tahir Bintu Bagus Mulafar Bintu Bagus Shafi Bin Pangeran Jaya Dharma Bin Pangeran Jaya Santika Bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin Bin Sultan Nasr Abdul Qohar Bin Sultan Fatih Abdul Fatah Sultan Ageng Tirta Yasa Bin Sultan Abdul Ma'ali Rahmatullah Kenari Bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qodir Kenari Bin Maulana Muhammad Nasruddin Ratu Ing Banten Bin Maulana Yusuf Pekalangan Gede Kasunyatan Bin Maulana Hassanuddin Banten Bin Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia yang berani siapa yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 945 Mereka bilang mereka pemberani Hei Kamu dan keluar kamu ketika 1926 Rakyat Banten perang Kamu dan keluar kamu ada di mana Ketika 1888 Cirebon perang NT dan keluarga NT Ngumpet di mana Ketika 1885 Perang Jawa NT Dan keluarga NT Ada di mana Aneh cari kagade Ketika Banten dan POC 1750 Perang Acah kacakan kunciran Hangus Rata itu Karawaci Caringin Hancur lebur Kita ingin Mengusir para pencajah di bumi Banten dan JKI Jakarta Kita perang Leluhur kita mati NT Amat keluarga NT ada di mana 1-5 1-6-5-4 Perang Cisadane Dengan gaya Manuk Dadali Tentara Kesultanan Banten Mengusir Pencajah POC Merebut Cipondoh Merebut Kunciran Merebut Sudimara Merebut Pinang Agar kembali Berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten Anak negeri sendiri Ketika itu NT Dan keluarga NT Ada di mana Ketika Sunan Ampel Datang ke Banten Pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten Kemudian Sunan Ampel Tidak diterima Orang-orang Banten Kenapa Karena dia Bukan orang Banten Sunan Gunung Jati Wejar Sunan Ampel Pengen berguru Kepada Sunan Ampel Di atas Gunung Apa namanya Yang ada di Banten itu Gunung Santri Sunan Ampel Di Gunung Santri Ngajarin Santri Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Para penonton kanal Youtubeku Yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Salam Jumpa Dan selamat bertemu kembali Bersama saya Saya Naib Pada hari ini Kamis 8 Juni 2023 Saudaraku sebangsa dan setan air Kesadaran Bela Negara Menjadi bagian penting Dari strategi nasional Bangsa dan negara Indonesia Guna menghadapi berbagai ancaman Berbagai gangguan Hambatan Dan tantangan Di bumi Nusantara ini Sejarah berdirinya NKRI Yang diperoleh melalui perjuangan panjang Dan penuh pengorbanan Tidak dapat dilepaskan dari peran Dan kontribusi Dari seluruh komponen bangsa Kesadaran Bela Negara Telah diamanatkan Dalam pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berbunyi Setiap warga negara Berhak Dan wajib Ikut serta Dalam upaya Pembelaan negara Pembelaan negara secara fisik Diantaranya dengan cara perjuangan Mengangkat senjata Apabila ada serangan dari negara asing Terhadap kedaulatan bangsa Sementara Pembelaan negara secara non-fisik Diartikan sebagai Semua usaha Untuk menjaga Bangsa Serta kedalatan negara Melalui proses peningkatan Nasionalisme Nasionalisme Adalah Rangkaian Kecintaan Dan kesadaran Dalam proses berkehidupan Dalam negara dan bangsa Serta upaya Untuk menumbuhkan Rasa cinta kita Pada tanah air Indonesia ini Oleh karena itu Saya mau tegaskan bahwa Jangan pernah menjadi Seorang pecundang Jangan pernah menjadi Seorang pengkianat Jangan pernah menjadi Seorang pengecut Jangan pernah menjadi Seorang provokator Jagalah tutur katamu Jagalah adab dan etikamu Jagalah nilai-nilai Tata kerama Dalam kehidupan beragama Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Inilah tugas penting Untuk kita Rakyat Indonesia Hari-hari belakangan ini Media sosial Di tanah air kita Dihebohkan dengan Seruan-seruan habib Yang menurut saya Sangat biadab Dan sangat kurang ajar Yang mau merusak Perdamaian Di bumi Nusantara ini Seruan habib Yang merendahkan Harkat dan martabat Dari para ulama Para kiai Dan membutakan Sejarah bangsa Adalah poin penting Yang harus kita lawan Isu walisongo Tes DNA Kapitalisat nasab Isu peribumi Adalah budak Dan lain sebagainya Sudah menjadi Bahan berita Yang sangat ramai Dibicarakan Dan berseliveran Di media sosial Oleh sebab itu Saya secara pribadi Memohon kepada Kita Orang-orang Peribumi Terlebih khususnya Kepada para Ulama nusantara Para kiai nusantara Para santri Bangser NU Para muslimat Fatayat NU Pagar Nusa Isari Banom-Banom Ibnu-Ibnu Warga NU Dan kader-kader NU Mari kita Bangking bersama Untuk melawan Habib yang kurang ajar Terhadap perdamaian Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Saya pun ketahui Bahwa Nadatul Ulama Atau NU Adalah penjaga Negeri ini Dari sebelum Kemerdekaan Sampai hari ini Kalianlah Santrinya Kiai Haji Hasim Asari Yang menjadi Suri Toladan Bagi kami Kau minoritas Di bangsa ini Kalianlah Garda terdepan Dalam membela Dan menjaga Para ulama Para kiai Dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini Saya Sainai Dari Provinsi Musa Tenggara Timur Saatnya Rakyat Jelata Harus berani Untuk bersuara Salam NKRI Terima kasih Terima kasih.